Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Bambang Irawan dalam acara kita dolan kali ini tidak sendiri kali ini ditemani temanku Husti dan Aryo, Wito kita akan menjelajah di salah satu wisata yang ada di Darah Mojokerto lebih tepatnya di Pucuk Saraklopo ikuti lanjut ini kita geser ini kita geser selamat menikmati 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 satu jalur ikuti ini sampai ketemu lumpang dan jari kalis canjilurah naik ke di persimpangan ambil kanan mali karena linggi ini satu jalur mali ikuti mawan tinggal abang ini paham ini petunjuk arah peluang persembahan Oke ini satu jalur ikuti jalur mawan nanti ketemu candi jiwa kalian candi guru ini candi guru ini persimpangan ini ya ambil kanan ini pun lurus mawan temen lurus mawan ikuti jalur sadar yang ini menunggu sebarang luas semen buat nanti belok kanan kiri soalnya sini berapa jam dari sini Iya estimen asinya kalau cepet 2 jam setengah lambat bisa 3 jam siap nah sampai ngomongin ini gue seluruh mawan ikuti jalur ya kalau saya belok kanan kiri nah ini tanda silang tanda kali mati kali mati langit sama cebar mawan kali mati nih Hai tak kesak tapatannya spote yoh iya sekarang guna spote gimana perjalanan ini satu jam perjalanan kuatlah kemungkinan dua jam masih tersisa 80% Oke siap lanjut lanjut mendaki gunung bukan tentang kita bisa menaklukkan suatu tempat atau suatu wilayah mendaki gunung adalah suatu proses gimana kita bisa menggapai suatu mimpi kita mendaki gunung ada suatu cabang olahraga yang bisa membuat jiwa kita tenang dan raga kita menjadi kuat mendaki gunung tentang kita bisa menggapai waktu dan manajemen tenaga dan tentang kerjasama tim dan tentang pengelola kita dalam melola makanan mendaki gunung adalah suatu yang harus kita lakukan untuk kita menyukuri dan mempelajari sisi lain dunia yang tidak kita pahami tentang budaya dan tentang keindahan bagaimana kita bisa menyatu dengan alam dan menyukuri dan mencintai alam semesta ini mendaki gunung satu proses gimana kita bisa mendaki suatu tujuan kita walaupun lelah naik turunnya medan dan sulitnya medan menjadikan kita semakin semangat tentang kita terima kasih walaupun kita sudah sampai pas dua karena capek kita berhenti setelah dulu ya sambil menungu papi semangat tentang raja walaikum tiga tujuan kita adalah belok kanan jika lurus akan tembus ke Jalotundo. Next kita akan Jalotundo ke Gunung Pengkel Pos 2 Pos 2 Ayok Gimana yuk? Capek yuk? Capek Lanjut Oke, istirahat dulu Gimana om Husni? Biasa Lanjut Lanjut Kopi dulu Lanjut Lanjut Karena capek dan lelah Kita putuskan untuk istirahat dulu Kita boleh berhenti Tapi menyerah bukan Mulai dari pos ini Perjalanan akan terus naik Terus selama perjalanan Kemungkinan kurang lebih dari 2 jam Kita akan naik ke atas Sampai di Candi Siwah Tapi sebelum itu Kita istirahat dulu Sekitar 10 menit 15 menitan Di pos 3 Masih jauh ke jalanan kita Sampai di atas Pos 3 Pos 3 Pos 3 gimana? Capek Oke Berapa menit tadi? Dari pos 2 ke pos 3 5 menit 5 menit Siap Walaupun lelah dan capek Berjalanan kita masih jauh dari ke atas Sempurna Yang kita butuhkan adalah Oleh kindahan yang di atas Dan tetap semangat Untuk menggapai mimpi dan tujuan Terima kasih telah menonton! 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 ke Saraklopo, kita juga bisa mempelajari tentang sejarah dan tentang candi-candi yang ada di sini, lebih tepatnya ada empat candi, dari urutan candi carik, candi lurah, candi guru, dan candi siswa dan candi yang terakhir adalah candi yang di atas tetap semangat telang rawat jahliku tetap melambung tinggi di langit, dan tetap semangat dalam menjelajah negeri ini dan tetap menemukan sesuatu yang tidak demukan orang lain, tetap menjelajah sesuatu yang belum dijelajah orang lain setelah kita puas menjelajah sambil selby, kita lanjutkan perjalanan menuju ke atas kita lanjutkan perjalanan keistimewaan dari puncak Saraklopo adalah, dari pos 3 menuju ke candi siwa, jalannya terus naik, terus dalam sudut 45 derajat naiknya terus naik tak pernah berhenti tidak pernah turun naik terus siapkan fisik dan mental agar bisa kita sampai di atas dan tetap semangat untuk menggapai mimpi dan tujuan setelah menempuh kurang lebih dari 2 jam setengah akhirnya kita sampai di candi siwa dan di bawah kita adalah candi siwa namun sayang kita tidak sana karena waktu kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak ya ini candi siwa dan sebelahnya ada bukit bengkel next kita ke sana dan insya Allah jika kita bisa memberi turun kita akan ke sana wow keren keren pemandangan dari sini bukit bengkel adalah salah satu bungkit yang menonjol setelah gunungan dari penanggungan candi sini ya sangat keren sekali perjalanan masih jauh dari kata sempurna dan tetap semangat langraja waliku dan sini banyak penjual minuman jika harus silahkan beli jika ingin lanjut silahkan lanjut tidak wajib membeli tapi jika kita membantu perekonomian warga sini kita harus membelinya ya anggap aja untuk mengganti cairan yang hilang kita serah dulu akuah berada selamat menikmati peteng pemandangan indah sepanjang perjalanan dan di atas kita ada gunung penanggungan bukit bengkel pun terlihat dengan megah di sini di sini kita bisa selfie dengan mengabatikan momen berlatar belakang dari gunung bengkel dan gunung penanggungan dan gunung bengkel adalah salah satu bagian dari gunung penanggungan yang wajib kita pelajari nanti kita akan ke sana next jika diberi waktu dan kesempatan dan di atas kita ada gunung penanggungan itu dan sebelahnya candi guru candi yang terakhir ya urutannya dari candi dan candi dan candi dan candi empat candi dari atas ke bawah saranku tetap karena ketika kita akan terakhirkan dan jika ingin mendaki gunung sambil belajar tentang sejarah dan banyak artefak kuno yang ada di sini silakan saja mendaki di daerah puncak searah kelopo perjalanan menuju ke gunung penanggungan dari sisi lain dari gunung penanggungan Disini kita bisa mempelajari tentang candi-candi Dari candi siwah, candi guru, candi lurah, dan candi cari Juga candi yang ada disini Jumlahnya ada 4 candi yang kita bisa review dan kita pelajari Dan kita bisa menikmati keindahan jika kita di atas Perjalanan naik terus tanpa ada turunan Menjadikan tantangan tersendiri bagi para pendaki yang ingin belajar pendaki Jika kita lurus terus akan tembus ke gunung penanggungan Namun sayang kita tidak kesana Kita belok ke arah kanan Karena tujuan kita puncak searah kelopo Next jika diberi waktu dan kesempatan kita akan naik ke gunung penanggungan Melalui gedung kundi yang ada disini Maka berikan semangat bagiku dan warga-warga kita dolan Agar tetap semangat dalam menjalani hidup Walaupun hidup tidak sejalan dalam pemikiran Tetap semangat ya untuk menggapai mimpi dan tujuan Dan tetap yakin bahwa akan selalu ada Gimana jalan kita sampai ke puncak Kita bolehlah tapi jangan pernah berhenti dalam menggapai mimpi Karena kita yakin kita akan menggapai puncak pada akhirnya Yang kita butuhkan adalah Kaki yang berjalan lebih lama dan biasanya Tangan yang berbuat lebih banyak dan biasanya Leher yang sering melihat ke atas Mata yang bekerja lebih banyak dan biasanya Hati yang bekerja sekeras baja Hati yang bekerja seribu kali lebih kuat daripada biasanya Serta mulut yang akan selalu berdoa Ya Serta mulut yang akan selalu berdoa Serta mulut yang akan selalu berdoa Terima kasih telah menonton! 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 Dan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Raja Walikudar tetap tinggi melambut di langit Tanah air Yang tidak kulupakan Kan terkenal Selama hidupku Terima kasih telah menonton Semangat ya Dek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ayo Lanjut Lanjut ya Terima kasih telah menonton 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 puncak Saraklopo kita putuskan untuk sampai di sini ya Nes kita akan bertemu lagi di puncak-puncak berikutnya dan suasana lebih seru lagi jika ada rekomendasi tempat yang bagus dan tempat yang menarik silahkan tulis di sini jangan lupa like share subscribe comment positif kearah kita dolan oke yuk Surabaya